Ada kegalauan akan masa depan bangsa ini yang saya rasakan, dan mungkin juga Anda. Apakah masa depan bangsa ini terbilang cerah, atau mulai terlihat suram? Apakah bangsa ini akan bersatu atau terpecah, dengan maraknya berbagai upaya untuk memecah belah, hingga upaya menggantikan ideologi bangsa ini? Jangan pura-pura tidak tahu atau merasa bahwa bangsa ini baik-baik saja. Jangan begitu. Meskipun kita harus tetap optimis bahwa bangsa ini masih bisa diselamatkan dan tetap berdiri tegak dalam bingkai besar NKRI yang berbineka tunggal ika. Namun, tak dapat disangkal bahwa ada upaya tertentu dari oknum-oknum sempul yang tidak suka melihat bangsa ini bersatu dan maju. Tidak hanya kecurigaan terhadap negara asing, yang mungkin karena kepentingan dan keuntungannya diusik oleh pemerintahan Pak D. Jokowi. Tapi juga tidak sedikit dari bangsa sendiri yang mencoba berulah, membuat masalah, menggerakkan aksi masa yang anarkis, dan berbagai tindakan lain yang jauh dari semangat membangun negeri. Saya hanya tak ingin kita menyesali kelak, kalau sampai membiarkan bangsa ini tercapik dan tercerai-berai oleh berbagai upaya yang membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan tak jarang, kehidupan berketangga juga sudah terusik karena masuknya kelompok tertentu. Lihatlah yang terjadi di Irak dan Suriah. Bagaimana negara itu hancur lebur akibat gagal menangkal pengaruh ISIS sejak 2004 silam. Mereka kini tentu hanya bisa menyesali karena membiarkan bibit-bibit terorisme dan radikalisme berkembang begitu rupa. Tidak terdeteksi dan gagal ditangkal sejak awal. Lalu pada momentum yang tepat, boom, meledaklah negeri itu. Lihatlah yang terjadi dengan beberapa daerah di Indonesia. Yang masih mudah disulut oleh kebencian, amarah, dan berita bohong. Lalu, boom, meledaklah kerusuhan dan keributan di sana-sini. Yang tak jarang, justru dipicu oleh orang luar yang bermain di daerah-daerah yang dinilai mudah disulut. Maka mari kita bergandeng tangan selamatkan negeri. Sebelum negeri ini semakin ambiar lewat strategi pecah belah karena kobaran api kebencian dan permusuhan. Mari juga kita bergandeng tangan dalam menangkal paham radikalisme dengan segala aktivitasnya yang kelak dapat merugikan bangsa ini. Ingat, jangan sampai ambiar. Karena kalau sudah ambiar, hancur, remuk, maka akan sangat susah untuk dipulihkan. Selain itu, penyesalan tiada henti akan kita rasakan dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan. Cukuplah negeri lain, Surya dan Irak saja, yang pernah ambiar oleh perilaku aksi terorisme kelompok ISIS dengan segala macam varian pergerakannya. Belajarlah dari kesalahan dan kebodohan mereka yang terkecoh dengan propaganda ISIS, yang sejatinya hanya ingin berkuasa dan menghancurkan negeri tertentu. Jangan sampai Indonesia ikutan ambiar. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai.